Oke guys, di video kali ini saya akan mereview game only up android yang terbaru, grafisnya paling bagus, dan gameplaynya paling bagus sejauh ini, ini yang paling jauh guys, seriusan. Karena gue kan pernah mereview only up android, ada 2 game only up android, itu udah lumayan keren sih, tetapi ini yang paling keren guys. Oke, kalau kalian mau cari yang mirip aslinya, ini yang paling bagus, sejauh ini ya, mungkin ke depan akan ada yang lain mungkin, gimana kayak gameplaynya, grafiknya, atau storynya, langsung aja kita review. Oke guys, ini dia gamenya, coba lihat keren untuk grafisnya ya, buat gue grafisnya bagus sih, bukan cuma grafisnya, gameplaynya juga keren, karena dia sampai berapa lantai gitu guys. Kemudian iklannya pun gak muncul sembarang tempat ya, iklannya itu cuma muncul kalau kita mau ulang dari checkpoint guys. Checkpointnya, jadi kayak ada penanda ya, lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan seterusnya. Nanti pemandangannya akan semakin bagus guys, semakin di atas, akan semakin bagus. Gue udah pernah main ini guys, gue main untuk nge-record sebenernya, tetapi... Recordnya error, padahal udah lumayan jauh. Oke, wow... Bisa mantul gitu guys... Eh, lah, kocak. Jauh ini, ini yang paling jauh. Fungsi dia bawa tas, by the way, apa ya? Udah parkour sampai ke langit, masih bawa-bawa tas lagi. Gue suka game yang... Memang dia ada iklan, tetapi kita yang milih guys. Kapan itu akan diiklan. Nah, ini guys yang gue maksud, checkpoint. Wow, tinggi banget. Ini yang gue maksud checkpoint guys, floor 1. Jadi kalau kita udah jatuh, atau gimana... Kita ulang dari checkpoint guys. Floor 1, berarti kalau nantinya floor 2, ya lantai 2 guys. Oke, gue agak cepat karena udah pernah main ya. Gak juga cepat sih, maksudnya... Seanggaknya lah ya. Paham jalurnya guys. Walaupun kan jalannya itu bercabang ya. Oke, itu kan. Dia tetap tebus di sini nih. Kalau dia jalan bercabang, tetap tujuannya satu guys. Oke. Musiknya ya. Musiknya cuma itu-itu aja guys. Wuh. Gua kira jatuh guys. Ternyata enggak. Oh, ini lantai 2 guys. Lantai 2. Floor 2. Checkpoint. Jadi nanti kalau kita jatuh, balik di sini guys. Selama belum ada checkpoint lantai 3, aman. Oke, jangan dibilang ini ada 100 lantai. Nah, untungnya di sini guys, kalau kalian lewat di kabel, kalau enggak harus pas di talinya guys. Kan kalau ada game lain, kalau kita enggak pas di talinya kayak gini. Ini di tengah pasti jatuh guys. Kalau ini untungnya enggak sedetail itu guys. Jadi lebih gampang lah. By the way, ini listriknya pajangan atau enggak ya? Pajangan atau asli guys? Maksudnya kalau kita kena listrik, bagaimana nih? Apakah akan jatuh? Oh, enggak guys. Pajangan guys. Listriknya agar dia kelihatan hidup aja listriknya. Tapi ternyata, walaupun kita kena, enggak, enggak menyengat guys. Kalau mereka bikin menyengat, lebih seru lagi seharusnya guys. Oke, sampai lantai tiga ini guys, kalau enggak salah. Tuh kan. Lantai tiga ada labirin guys. Gue pertama main, agak pusing di sini. Tapi ternyata gampang gitu guys. Yang keluar gini. Sudah kepikiran yang susah-susah, padahal gampang guys. Bulup lah. Dia nggak dapat berbedakan, mana loncat yang untuk berpegang ke sesuatu, mana yang cuma loncat biasa. Oh, gue kira jatuh guys. Oke, ini enggak ada ya. Enggak bercabang jalannya. Oke, ini juga gue kesulitan guys. Gue loncat-loncat kok enggak bisa. Ternyata harus pakai, pakai tempat tidur ini guys. Tempat tidur di sini, siapa yang kepikiran gitu, kalau tempat tidur akan jadi. Oh, hampir. Ah, langsat. Langsat, langsat. Ya, ulang dari sini dong guys. Sama sih, kita mau pun recover last checkpoint, akan balik ke situ guys. Crash juga nih guys, kalau misalnya udah jauh, lalu jatuh. Belum terlalu jauh sih ini ya, tapi lumayan lah buat gue. Nah, ini, ini, ini. Oke guys, kalau kalian recover last checkpoint, dia akan balik ya. Di checkpoint terakhir, itu yang ada penanda ini, floor 3. ini akan balik ke situ. Kok baru di, di sini gue udah kesulitan ya. Ya, monyet, monyet. Ya, bukan. Tabirin, labirin, labirin sederhana sih. Tapi kalau kalian tambah panik dan capek, jadi susah guys. mau jadi blitz, bangkai guys. Ah, ini lagi yang bikin kesel guys. 1, 2, 3. Hampir kelewat lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. musiknya mungkin ya update berikut, musiknya bisa ditambah guys. Oke, kita ikut sebelah sini sekarang guys. Serta tau lebih aman. sejauh ini, ini yang paling jauh. Astaga. Tempat tidur lagi di bawah. Jangan kelewat. Yah. Dia gak mati dong guys. Sampai ke tanah dia guys. Ya. Minus 800, minus 1000 guys. Oke ya guys. Gitu aja untuk gameplaynya. Jika kalian suka, silakan like, komen di bawah kalau saran, pertanyaan, request, dan kritik. Air kata sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Sub indo by broth3rmax